ini sesuatu yang biasa terjadi ya guys ya di dunia perikanan dan ya akhirnya kalau kita memelihara ikan atau ya hewan-hewan ya pasti ada aja ya kondisi seperti ini guys kemarin masih sehat-sehat saja masih aktif masih seperti biasa tiba-tiba begitu maghrib tadi ya sekitar 6-7 lah kita ngecek mau ngasih makan ternyata kondisinya sudah lemah seperti ini guys masih bisa bergerak-berak dikit sih tadi bergerak-bergerak gitu kan berenang sedikit awalnya disini ada ikan ikan arowana ini dan juga ikan gurame padang ya gurame padangnya saya pindahin disini guys ada gurame padang sama sapu-sapu ya pindahin ke aquarium kecil tadinya ada disini disatuin tadinya disatuin kalau untuk si gurame padang memang sudah lama sih bareng nih disini masih arowana satu tank ya jadiin tank mat tapi yang sapu-sapu gua pindahin dari kolam gede ya dari kolam pindahin ke aquarium karena di kolam udah terlalu banyak kan sapu-sapunya ada tiga ekor jadi sih gua ambil satu pindahin kesini gitu kan biar tidak terlalu kotor di kolam biar ngebersihin si aquarium ternyata itu adalah keputusan yang fatal ya entah memang kena penyakit dari si sapu-sapu ini bahwa penyakit nih si ikan sapu-sapu ini atau memang dia diserang nih si arwananya nih soalnya insangnya juga agak bermasalah nih agak seperti coak-coak gitu ya insang ya kanan kiri ya agak kurang bagus ya terus matanya tiba-tiba berselaput nih masih kayaknya sih masih ada ngeliat sih masih tidak buta tapi begini nih kondisinya ini kita kasih obat biru ya methylene blue nih yang ada di rumah moga-moga sih ampuh ya harusnya sih mungkin ditambahin garam ikan ya tapi garam ikan lagi nggak ada lagi-lagi habis kosong jadi ini air kita kuras nih Emang ini akuarium sih awalnya buat lohan sini tingginya sekitar 50 apa 60 cm ya tingginya lebar 60 ini si arwana silver kita rawat dari ukuran kita rawat dari ukuran 20 cm ya sampai segini nih ini udah ada mungkin 40 cm ya sekitar 40 cm nih Aduh jangan sampai mati ya guys ya minta doanya kita doakan guys semoga bisa pulih kembali air udah kita kuras ya se-minim mungkin ya cuman bisa di kuras segini sih soalnya ya kita sesuai dengan ini ya apa mesin jet pumpnya kalau lebih rendah dari ini si mesin jet pumpnya kan nggak nyampe sampai bawah nih guys jadi ini mungkin air ada mungkin sekitar ya ya hampir hampir 30 cm mungkin ya hampir 30 cm lah mungkin nih cuman kondisinya agak meragukan nih guys apakah dia bisa bertahan sampai besok atau enggak ini kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi sih ini tinggal nunggu aja nih bisa survive apa enggak gitu agak bingung juga sih ini udah yang kedua kalinya nih yang pertama si Aro RTG gua di kolam tapi tiap di kolam besar ya karena hujan berturut-turut dia mabuk mungkin PH air air kualitas air jelek karena hujan berturut-turut selama beberapa hari ya akhirnya dia meninggal ya kalau ini gua juga bingung nih apa karena ketularan penyakit dari ikan sapu-sapu atau karena diserang sapu-sapu karena tadi pas mau dikasih makan si ikan sapu-sapu tuh nempel guys kayak ngegigitin si arwananya gitu si ikan sapu-sapunya nggak tau nih luka apa-apa nih ini lihat sih sirip-siripnya juga banyak yang rusak nih banyak yang rusak sirip-siripnya digigitin si ikan sapu-sapu karena memang ukuran ikan sapu-sapunya udah lumayan gede juga sih ukuran ikan sapu-sapunya ada mungkin sekitar 25 cm mungkin ya ukuran sapu-sapunya ya gua pikir kan arwana ini predator ya predator kan harusnya ganas galak ya nggak mungkin bisa diintimidasi sama ikan lain gitu kan apalagi sapu-sapu kan biasanya tenang kalem ya ternyata dia mengganggu juga ya guys ya ini pelajaran juga ya buat kita ya emang kalau mencampur ikan itu di akuarium memang harus hati-hati guys harus kita pantau sih ya cocok apa nggak nih si ikan nih gitu kan dengan ikan yang ada di akuarium kita jangan-jangan mereka berantem ya kan karena tidak cocok ya harus langsung diangkat sih kalau kelihatan karena kemarin pas dipindahin anteng-anteng aja sih ikan sapu-sapu ya nggak nyerang siapa-siapa gitu biasa aja nempel-nempel di kaca mojok gitu kan ternyata pas tadi wah dia lagi ngegigitin si arwana kondisi si arwana udah lemes juga lihat sungutnya juga udah kacau nih kayak luka-luka dan matanya ini dua-duanya nih waduh ada selaput nih nah ini dia udah mau berenang-berenang nih oke lah kita sama-sama doain aja guys semoga bisa bertahan semoga bisa lewati masa-masa kritis malam ini semoga besok bisa ya normal kembali ya kita akan rawat terus nih kalau sampai besok masih hidup dia kita coba nanti besok kita kasih garam ikan buat nambahin obatnya ini juga harus bersih juga nih kotoran-kotoran di dasarnya kita coba nanti disedotin lagi nih oke guys untuk malam ini dokumentasinya cukup sekian dulu nih semoga semoga dia bisa bertahan kita pantau terus semoga besok dia udah sehat lagi ya jangan lupa bantu subscribe like dan komen ya guys ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih